Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jajaran Menteri dan Pejabat di Kabinet Peraputi saat menghubungi dirinya melalui sambungan telepon selama lawatan keluar negeri. Meski meminta para pejabat dan menteri agar tetap berkomunikasi dengan dirinya saat ada hal penting, Prabowo juga bewaspadai akan ada banyak telinga yang ingin mendengar. Sehingga jika berkaitan dengan yang rawan dan rahasia tidak disampaikan melalui sambungan telepon. Lantas benarkah ada penyadapan terhadap Presiden Prabowo? Presiden Prabowo Subianto telah memulai lawatannya ke luar negeri dengan meninggalkan tanah air untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Oktober lalu. Prabowo akan mengunjungi sejumlah negara selama beberapa hari mendatang dan mempercayakan jalannya pemerintahan di dalam negeri kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih. Sebelum meninggalkan tanah air, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada jajaran menterinya. Prabowo menegaskan agar para menterinya dapat berkomunikasi secara aktif dan terbuka selama ia berada di luar negeri. Namun ia juga mewaspadai agar tidak menyampaikan pesan rahasia dalam sambungan telepon karena rawan untuk disadap. Silahkan gunakan teknologi ya, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar. Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan ya, saya membuka pintu. Bukan pertama kali ini pemimpin Indonesia disadap. Paling menghebohkan saat telepon pribadi Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ternyata disadap pemerintah Australia pada tahun 2013. Menlu RI saat itu, Marty Natalegawa, langsung menarik dubes RI di Canberra dan mengirim surat protes resmi. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menolak meminta maaf dan berdalih penyadapan telepon hal biasa. Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri juga mengaku telponnya disadap saat berpidato di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu. Mega mengatakan tak punya ponsel karena tahu bakal disadap. Bahkan dirinya suka menelpon petinggi PDIP seolah-olah bicara hal sensitif, lalu di akhir pembicaraan mengatakan sudah puas belum disadapnya, sambil tertawa. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa Presiden Prabowo Supianto ini mewanti-wanti agar jajaran Menteri dan Pejabat Kabinet Merah Putih tidak menyampaikan pesan rahasia dalam sambungan telepon karena rawan disadap. Sebelumnya, isu penyadapan juga ramai saat Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana keamanan komunikasi untuk Presiden Prabowo hingga diwaspadai bisa disadap? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumbar. Sudah ada tenaga ahli, ketama kantor komunikasi ke Presidenan, Mbak Prita Laura, dan juga pengamat biliter, Pak Anton Ali Abbas. Selamat petang, Mbak Prita, Pak Anton. Selamat petang. Selamat petang, saya Sarah, Maria, dan juga Pak Anton. Pemirsa. Ya, langsung saja saya mau ke Mbak Laura, Mbak. Kalau kita lihat dan perhatikan pada saat Pak Prabowo kemudian menyampaikan itu di rapat bersama dengan Kabinet, kita disampaikan bahwa di zaman modern ini banyak telinga yang ingin mendengar. Ini maksud pernyataan seorang Presiden Prabowo ini apa, Mbak Prita? Ini adalah satu bentuk kehatian-hatian yang memang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara ini. Bentuk kehatian-hatian ini sebenarnya bukan baru saja disampaikan, tapi sudah merupakan sebuah prosedur. Contoh misalnya, kalau kemudian Sarah atau Maria pernah masuk ke dalam istana, kita harus meninggalkan telepon kita di luar area istana. Begitupun juga rapat kabinet hingga saat ini, menteri-menteri harus meninggalkan teleponnya di luar area istana. Saya pun juga ketika kemudian masuk ke dalam area istana, semua meninggalkan teleponnya di luar area istana. Ini satu bentuk kehati-hatian yang memang kita harus bangun menjadi satu protokol standar dari pemimpin negeri ini. Nah, bicara sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah ingin menyampaikan bahwa beliau tetap presiden, tetap hadir, tetap terbuka dengan segala komunikasi, tidak ada yang menghambat komunikasi antara para timnya, menteri-menteri yang ada di tanah air, ketika Presiden sedang menjalankan tugas di Macan Negeri. Ini sebenarnya yang ingin disampaikan sebenarnya bukan penyadapannya, intinya adalah bagaimana ketemukan Presiden Prabowo bahwa beliau tetap presis. Tetap bisa ditanyakan, tetap bisa dikonfirmasi mengenai berbagai hal tanpa melalui prosedur yang harus berbelit-belit, harus membuat kemenpo dulu dan sebagainya. Terbuka. Itu sebenarnya makna yang dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Baik, kalau itu dari Mbak Laura ya, kalau kita dengarkan dari Pak Anton sendiri, melihatnya apakah sebenarnya telepon dari Presiden ini mampu disadap? Bukankah sebenarnya sudah dilengkapi juga dengan teknologi enkripsi ini sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Cuma pertanyaannya kan sebenarnya ini masalah klasik ya, masalah klasik ketika para pejabat kita seringkali tidak sensitif dengan keamanan komunikasi. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo, itu sebenarnya puncak dari kegelisahan seorang pemimpin di mana dia punya anak buahnya yang seringkali tidak sensitif terhadap komunikasi. Sehingga harus mengumumkan itu secara di depan publik. Bagaimana mungkin misalnya, koordinasi dengan pejabat dan lain-lain, kita menggunakan alamat email Gmail, ataupun juga pakai WhatsApp, ataupun juga telepon biasa. Itu kan sebenarnya rentan terhadap penyadapan ataupun kebocoran. Yang sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, tapi juga pihak domestik juga bisa melakukan penyadapan. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sebenarnya bentuk kegelisahan di mana anak buahnya masih tidak sensitif. Tidak sensitif terhadap keamanan komunikasi. Yang semestinya itu tidak lanjuti untuk bagaimana kemudian arah pejabat ini mau menggunakan platform komunikasi yang memang dikeluarkan oleh anak bangsa, yang dari kita sendiri. Ini bukan dari luar negeri. Ini sebenarnya kegelisahan yang sudah sejak lama ya. Pak SBY itu kan yang ketahuan, dan itu kan ketahuannya juga karena kebocoran dari Snowden. Bukan dari kita sendiri. Yang kita sendiri itu kan ketika kita membersihkan KBRI di Kanbera. Nah itu yang ketahuan adalah sehadapnya. Sebenarnya kan seberapa sering pejabat-pejabat ini dibersihkan, keamanan komunikasinya, rumahnya dari penyadapan. Nah itu kan, itu sebenarnya kesadaran-kesadaran itu yang memang disentil oleh seorang Prabowo Subianto. Itu yang saya lihat. Ya, Pak Anton. Tapi apakah kemudian ini juga bisa diartikan sebagai seperti ini? Kalau kita lihat kan pernyataan Pak Prabowo itu kan dinyatakan pada saat 10 menit di awal skidang kabinet. Yang kita tahu itu 10 menit awal ada terbuka, boleh diliput oleh wartawan, bisa disaksikan oleh publik. Apakah kemudian Pak Prabowo ingin melemparkan pesan bahwa saya tahu jika ada pihak-pihak yang memang berusaha untuk menyadap Presiden Prabowo? Ini, yang namanya penyadapan itu adalah tindakan ilegal. Dan itu adalah tindakan umum yang dilakukan oleh intelijen ataupun pihak manapun yang ingin menguping. Jadi itu ilegal, tapi adalah praktik umum. Jadi siapapun bisa melakukan itu, bahkan sekarang alat sadap itu murah. Nah, bagi saya itu penting kenapa Pak Prabowo mengingatkan nanti kalau mau ngasih tahu saya yang sensitif, jangan lewat telepon ya. Gak apa-apa lewat teknologi, tapi cari yang lain, jalurnya. Itu yang dia ingatkan. Jadi, Pak Prabowo kan seringkali dia bagi saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah mengingatkan ya, depan publik loh, yang tertutupnya mungkin bisa jadi akan jauh lebih lugas. Tapi di depan publik, itu adalah sinyal men bagi dia. Satu, saya tahu ya, ada praktik ini, siapapun itu bisa melakukan itu. Entah itu operasinya di Indonesia, entah itu operasinya di manapun, itu bisa. Yang kedua adalah, saya ingin mengingatkan anak buah saya di depan publik. Makanya itu di dalam terbuka. Baik, kita langsung dengarkan juga dari Mbak Laura. Tadi, dari Pak Anton, menegaskan paling tidak ini juga berapakan suatu bentuk yang disampaikan oleh Presiden kepada para petingginya, begitu ya, menteri-menterinya, untuk juga saling ingat, begitu, bahwa ada bahaya juga akan bisa disadap, begitu. Ya, saya setuju sekali, tadi apa yang disampaikan Pak Ammon, bahwa dalam konteks prinsip kehatian-kehatian, ini bicara mengenai teknologi, ada dua hal yang harus kita sekalian. Pertama, adalah teknologinya itu sendiri, dengan kita membangun suatu sistem, yang memang penuh dengan kehatian-kehatian, kerahasian data, dan sebagainya, yang terus dibangun oleh koperita, dan kemudian yang kedua, adalah kita sendiri, sebagai orang, sebagai manusia, yang menggunakan teknologi tersebut. Tentunya, kehatian-kehatian dari kita masing-masing, itu perlu untuk terus dibangun, agar kemudian kita tidak semarangan dalam mematkan data-data eksensitif, melalui platform-form yang mudah diakses, atau mudah direkas. Jadi, memang, bagaimana membangun prinsip kehatian-kehatian, yang disampaikan oleh Presiden Pak Bowo, tadi diingatkan kepada seluruh jajarannya, dan ketika itu disampaikan secara terbuka, saya sendiri, walaupun tidak berada di dalam ruangan rapat kabinat, juga merasa diingatkan, bahwa ada hal-hal yang memang kita harus jadikan, hal-hal yang berkaitan dengan rahasiaan, jangan menggunakan perhatian ekologi yang umum. ini sebuah kehatian yang terus dibangun oleh pemerintahan saat ini, ya, Presiden Pak Bowo, dan juga Wakil Presiden Bibernang. Saya langsung mau ke Pak Anton, Pak Anton, kalau kita lihat ya, beberapa periode tahun kebelakang, pada saat zaman Pak SBY, dan juga Bu Mega, bahkan Bu Mega juga sempat melontarkan bahwa saya adalah orang yang paling sering disadap, Anda melihat hal ini sebenarnya seperti apa sih ini kemudian aksi penyadapan terhadap pemimpin tertinggi di Indonesia, ini apakah Anda kemudian juga bisa melihat secara kebelakang track recordnya seperti apa, tapi dijawabin nanti ya Pak Yau, saya jadah saat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi di kabar pertama, Pak Bersambang, pasti bersama kami ada Pak Fitralullah dan juga Pak Anton Ali Abbas. Pak Anton, pertanyaan saya tadi Pak Anton, kita kan tahu betul ya bahwa Bu Mega juga sempat mengutarakan begitu, bahwa mengaku dirinya mengetahui pernah disadap gitu. Analisa Anda sepertinya seperti apa? Ya, tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya praktik penyadapan itu praktik yang biasa, yang umum gitu ya. Dan tidak hanya dilakukan oleh intelijen luar negeri, para aparat penegak hukum juga melakukan penyadapan. Apa yang misalnya yang terakhir kejadian ketika ada hakim MA yang ditangkap, eh, hakim-hakim pengadilan negeri Surabaya yang ditangkap, misalnya yang terkait vonis bebas, itu kan juga berawal dari penyadapan. Jadi itu, penyadapan adalah hal yang biasa. Nah, dalam praktik intelijen terutama untuk Liksandi, memang penyadapan itu juga kadang dilakukan dalam rangka kita untuk mengumpulkan informasi. Sehingga tidak heran, misalnya, ada orang-orang penting, tidak hanya presiden, pada level menteri, pada siapa, siapa yang dianggap penting atau menjadi target, itu menjadi orang yang menjadi di target dalam melakukan penyadapan. Jadi kalau kasus SBY, misalnya itu kan yang disadap adalah teleponnya Bu Ani, bukan teleponnya Pak SBY. Koreksi, jika saya salah. Jadi, dan komunikasi itu kan saya aman, kadang-kadang, kalau misalnya saya nelpon Mbak Prita, Mbak Pritanya enggak aman, gitu ya, saya sudah pakai anti-sadap, Mbak Pritanya enggak, biasa aja, satu, ya perjelas semua udah disadap. Saya mengontak Mbak Prita lewat jalur aman, sementara Mbak Prita mengontak anak buahnya dengan jalur tidak aman, kan sama juga, ada kebocoran-kebocoran. Itu yang saya pikir ketika kita bicara tentang pengamanan informasi, pengamanan komunikasi, sensitivitas itu. Bagaimana pejabat-pejabat di level kementerian kok pakai kontaknya, pakai WhatsApp. Yang kita tahu, ya itu mudah dibobol, misalnya. Kan gitu. Ini yang seringkali kami, dan ketika saya apa namanya, berdiskusi dengan teman-teman yang apakah dari siber dan lain-lain, mereka gelisah. Kenapa kok, gitu, platform komunikasi yang misalnya peronak bangsa ada palapa, gitu ya. Nah itu nggak familiar digunakan, gitu. Padahal itu jelas-jelas itu yang buat kita. Jadi, nggak bisa kita rely, gitu ya. Ya, kita rely dengan produk luar, sementara kita nggak tahu, gitu, ini gimana, ini disempatnya di mana, dan lain-lain. Keamanannya kita nggak bisa pastikan. Jadi, saya pikir itu menjadi penting, gitu. Sebenarnya, apa yang disampaikan Pak Prabowo, itu harus diturunkan dengan bentuk instruksi, bahwa kemudian pejabat-pejabat dilarang A, B, C, D, E, F, G, gitu. Jadi, kan ini seringkali kan kita itu jadi paradoks ya. Itu dia. keamanan cyber kita tinggi, tiba-tiba di jebol, datanya dijual, gitu kan jadi aneh, gitu ya. Iya. Baik, kita langsung saja ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, tadi ada yang beberapa hal yang dikritisi oleh Pak Anton, salah satunya, ya sudah disebutkan saja sebenarnya deskripsinya, begitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh diutarakan, kemudian, bagaimana juga yang harus disampaikan dan tidak, begitu. Iya, baik. Sebenarnya, kalau untuk arahan mitra, pasti sudah disampaikan oleh Presiden, Pak Prabowo, malah juga mempertahankan hati-hati-hatian, karena memang Presiden, Pak Prabowo ini sangat mementingkan kehatian-hati-hatian. Nah, tentunya tidak bisa dibuka seluruhnya oleh masyarakat, karena kalau dibuka nanti kemudian, mungkin ya ingin menyerang secara cyber akan, oh, pakenya aplikasi ini tuh, oh, pakenya ini tuh. Nah, ini tentunya ada hal-hal yang kemudian disampaikan secara tertutup oleh Anda. Namun, tentunya, tadi disampaikan betul sekali, bahwa kita ini harus membangun sebuah kesaharan dan sensitivitas takkan bahaya, ancaman keamanan cyber. Dan ini terus disampaikan, terus dibangun oleh pemerintah, termasuk juga terus memperbaiki berbagai sistem pemerintah yang ada. Jadi, kita tahu bahwa sekarang Komuniji juga terus melakukan berbagai upaya untuk merapikan berbagai sistem, juga sistem pemerintahnya yang lain, agar terjaga dari keamanan cyber. Nah, terkait juga dengan bagaimana kehati-hatian ini harus dihimbangkan. Banyak juga dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan negresi dan kemudian juga disampaikan secara saat di Magelang juga berbagai strategi disampaikan secara 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 jadi memang pemerintah menghargai keterbukaan informasi publik, ya betul, ada hal-hal yang perlu disampaikan ke publik, namun juga ada hal-hal yang perlu untuk kemudian ditutup sebagai satu bentuk strategi. Termasuk juga yang disampaikan oleh Presiden Pak Hulu saat ini bagaimana kehati-hatian ini perlu diperhatikan. Pemerintahan ini baru dalam hitungan bulan masih banyak prosesnya tapi terima kasih banyak Pak Anton tadi masukannya sempat banyak sekali menjadi masukan buat kita semua bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan penggunaan teknologi lokal maksud saya nasional yang kita punya sendiri untuk bagian dari kehatihan memang kehati-hatian itu harus kita terus bangun harus terus kita sadari dalam berbagai proses kita dalam melakukan komunikasi dan juga ketika kita berhubungan dengan klub pun video conference ataupun segala macamnya karena itu semua segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi sangat mungkin untuk memiliki acaman bocoran data ataupun penyandapan dan sebagainya Sarannya tadi langsung dicatat ya soal Mbak Lul nanti dilaporkan Mbak Lul tapi begini artinya Pak Prabowo tahu betul dan juga sadar bahwa saat ini memang sangat rawan dirinya dan juga kita secara nasional begitu Indonesia diserang melalui cyber dari sejumlah negara saya saya tidak bisa mengatakan bahwa kita diserang oleh sejumlah negara karena itu belum pernah ada satu data yang menunjukkan bahwa kita diserang oleh apa dan sebagainya namun bicara mengenai bagaimana keamanan cyber itu satu hal yang kita hadapi menjadi bagian dari keseharian kita jangankan aparat negara jangankan pemimpin bangsa ini kita pun saja sebagai masyarakat biasa pun juga sering setiap hari menghadapi berbagai upaya fraud atau kemudian berbagai upaya untuk mengambil data dan sebagainya dari terus jadi itu hati-hati lagi-lagi adalah satu hal satu sikap yang harus terus kita tangguh sepanjang kita menggunakan teknologi saat ini baik terima kasih Mbak Lulu Pak Anton terima kasih sudah bergabung bersama kami di kabar petang selamat menjalankan aktivitas kembali